Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, with me again, Alir Jadis Naini And for this time, I will talk about news item And it's chapter 7 for 13th grade Oke, jadi what is news item? Apa itu sih news item? News itu adalah berita I'm pretty sure you all have read news every time So ada berita dimana-mana But the point of news, apa sih yang harus terjadi dari news itu? Ada 6, itu dimana satu hal What? Apa? Apa sih beritanya? Yang kedua, why? Kenapa? Kenapa sih harus terjadi? Third, when atau kapan terjadinya Fourth, where atau dimana kejadiannya Fifth, who atau siapa yang terlibat Di kejadian tersebut And sixth, how atau bagaimana kejadian tersebut berlangsung Okay, so here I got an example from New York Times In September 23rd, 2020 issue And it's about US-China feud moving in a dangerous direction Yang artinya, pertengkaran Amerika dan China Bergerak menuju ke arah yang sangat berbahaya Okay, so the first paragraph The leader of the US and China squared off at the United Nations During the annual General Assembly meeting on Tuesday Jadi, pemimpin dari China dan Amerika berkompetisi di PBB Pada acara pertemuan tahunan yang diadakan hari Selasa The UN chief warned that their rivalry pose a risk to the world Ketua dari United Nations atau PBB Memperingatkan bahwa persingan mereka akan memberikan sebuah dampak terhadap dunia Okay, the second paragraph President Trump blamed China for the coronavirus pandemic And demanded for the UN hold the country accountable Jadi, President Trump menyalahkan China atas pandemi coronavirus Dan meminta agar PBB menhukum China untuk bertanggung jawab atas pandemi tersebut President Xi Jinping of China framed the virus as everyone's challenge And allowed his country's response Any attempt at politizing and stigmatizing this issue must be rejected Mr. Xi said Namun, President China yaitu Xi Jinping Mengungkapkan bahwa virus ini adalah masalah kita bersama Nah, jadi usaha apapun untuk mengotori masalah ini adalah suatu kesalahan Nah, lalu yang ketiga In his opening remarks, Secretary General Antonio Guetter warned that the world was moving in a very dangerous direction with US-China tension Nah, dalam pembukaan kalimatnya, dalam pembukaan pidatonya Sekjen PBB Antonio Guetter memperingatkan bahwa dunia ini menuju arah yang sangat berbahaya Ketika China dan Amerika bertikai But still, China's leader emphasized that Beijing had no tension to fight either a cold war or a hot one with any country Biar bagaimanapun, pemimpin China menegaskan bahwa Beijing tidak akan dan tidak ada niatan untuk berperang Baik itu perang dingin maupun perang panas dengan negara manapun Alright, so we can see here the analysis from the point of news item yaitu yang tadi Yang what, why, when, where, who, dan how Bisa kita lihat Yang pertama, the leaders of the US and China merupakan who atau siapa yang terlibat Selain itu ada juga sekjen Antonio Guetter yang merupakan juga aktor di berita tersebut Lalu ada juga United Nations during the annual general assembly meeting Yaitu meeting, yaitu merupakan where atau di mana kejadian tersebut terjadi Yaitu di general assembly meeting oleh United Nations atau PBB Lalu ada juga Tuesday yang merupakan when atau kapan seterusnya Yaitu Tuesday, yaitu kemarin tanggal 22 September 2020 And yang selanjutnya ada why, yaitu kenapa Yaitu lihat bahwa President Trump blamed China for the coronavirus pandemic And demanded that the UN hold the country accountable Jadi karena President Trump menyalahkan China atas virus corona Nah, selanjutnya ada juga yang Sekretary General Antonio Guetter Wants that the world was moving in a very dangerous direction with US-China tension Nah, apa sih yang terjadi? Maksudnya bagaimana sih yang terjadi? Yaitu kejadian di bahwa Antonio Guetter itu Ketika ada China dan Amerika bersatu Maka akan ada ketidakseimbangan di dunia atau berbahaya Lalu, what? Apa sih yang terjadi? Yaitu Larry Parley posed a risk to the world Bahwa persaingan China dan Amerika itu akan memberikan dampak yang buruk bagi dunia Oke, so That is the example of how to analyze and use item with the formula 5, W5, and H1 So, I think this is the end of the video So, thank you very much for watching I hope you can get benefit and value from this video See you next in the video Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malphata Terima kasih telah menonton!